BRIMOP atau Korps Brigade Mobil adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Republik Indonesia. Korps ini tergolong sebagai unit taktis polisi Indonesia dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus yang memiliki kemampuan setara dengan SWAT Amerika Serikat. Tugas utama BRIMOP adalah penanganan terorisme skala domestik, menangani kerusuhan, menyelamatkan sandera, penjinakan bom, dan menangani kejahatan berintegritas tinggi. Sepanjang perjalanannya, BRIMOP mempunyai andil dalam melembaran sejarah perjuangan bangsa, baik dalam merebut kemerdekaan maupun melawan pemberontak di masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Proses kelahiran BRIMOP bermula pada tahun 1944 pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, pemerintah Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi, guna membantu strategi perang Jepang di Asia Timuraya. Kemudian pada April 1944, terbentuklah Tokubetsu Keisatsutai yang beranggotakan para polisi muda, memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta pelatihan militer dari tentara Jepang. Tapi ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu, dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu juga penggemblengan Tokubetsu Keisatsutai berakhir, dan berganti nama menjadi pasukan polisi istimewa. Pada 21 Agustus 1945, berlokasi di Markas Kesatuan Polisi Istimewa, Inspektur Polisi Muhammad Yassin membacakan teks proklamasi dari pasukan polisi istimewa yang berbunyi, untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Pada 14 November 1946, Perdana Menteri Sutan Sahrir membentuk dan mengganti nama pasukan polisi istimewa menjadi Mobile Brigade, atau disingkat Mobrik. Tanggal ini juga ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. 1 Agustus 1947, Mobrik dilibatkan dalam menghadapi berbagai gejolak di dalam negeri bersama pasukan TNI. Tahun 1948, Mobrik juga terlibat dalam operasi Trisula bersama TNI dalam penumpasan pelaku peristiwa Madiun. Selain itu, Mobrik juga dikerahkan untuk menghadapi gerakan separatis DITII di Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Aceh. 22 hingga 23 Januari 1950, Mobrik juga diturunkan untuk menghadapi Angkatan Perang Ratu Adil, atau APRA di kota Bandung. Kemudian pada April 1950, Mobrik bersama pasukan TNI menumpas pemberontak RMS, atau Republik Maluku Selatan, pimpinan Dr. Sumogil. Tahun 1953, Mobrik dikerahkan di Kalimantan Selatan untuk menghadapi pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Fajar. Tahun 1958, bersama pasukan TNI, Mobrik dilibatkan dalam menghadapi Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau PRRI. Di tahun yang sama, Mobrik juga memiliki andil dalam penumpasan perjuangan rakyat semesta, atau PRMesta di Sulawesi Tengah dan Maluku. Lalu pada 14 November 1961, Presiden Soekarno mengandugerahkan patakan Nugraha Sakantiyana Utama sebagai penghargaan atas pengabdian dan kesetiaan Mobrik. Saat itu juga, Presiden Soekarno resmi mengubah nama Mobrik menjadi Korps Brigade Mobil, atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan BRIMOB. Korps BRIMOB juga pernah dilibatkan operasi besar militer seperti pembebasan Irian Barat dalam operasi Trikora tahun 1961, Konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam operasi Dwi Kora tahun 1962, Dan invasi Indonesia atas Timur-Timur dalam operasi Seroja pada tahun 1975. Moto BRIMOB adalah jiwa ragaku demi kemanusiaan.